Seorang Oknum Kepala Desa di wilayah Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Jambi, berinisial AP terlihat marah-marah pada Kamis 7 Mei 2020. Bahkan ia sempat melawan aparat yang berjaga di posko COVID-19 di wilayah kecamatan, Lembah Mas Surai saat ingin dicek suhu tubuhnya. Dikutip dari Tribun Merangin informasi yang didapat, keributan tersebut karena terjadi kesalahpahaman antara Oknum Kades dengan petugas. Kades tersebut digabarkan tak terima ketika petugas melakukan pengecekan identitas dan cek suhu tubuh. Selain itu dirinya juga tak terima jika semua penumpang di dalam mobil yang dia kendarai tersebut keluar dari dalam mobil. Dalam peristiwa tersebut, Oknum Kades dan Oknum petugas nyaris adu jotos. Oknum Kades berinisial AP yang berhasil dihubungi, membenarkan jika terjadi sedikit keributan antara dirinya dengan petugas posko COVID-19 di kecamatan Mas Surai. Dalam pengecekan suhu tubuh itu, pertama suhu tubuh Kades tersebut tinggi dengan angka 38 derajat. Namun dirinya tidak yakin jika suhu tubuh itu tinggi dan kembali dilakukan cek suhu. Pada cek suhu kedua, suhu tubuh Kades tersebut hanya 36 derajat. Sempat terjadi adu argumen antara kepala desa dan petugas yang berjaga di lokasi pos pantau kecamatan Lembah Mas Surai. Keributan memuncak setelah ada petugas yang memaksa semua penumpang turun dengan menyebut capek berjaga di sana. Kapolsek Lembah Mas Surai, Ibtu E. Sitepu, membenarkan ada keributan di pos pantau Lembah Mas Surai. Kapolsek juga menjelaskan jika sudah mengumpulkan anggotanya untuk mempertanyakan masalah tersebut. Kapolsek Lembah Mas Surai, Ibtu E. Sitepu, mempertanyakan masalah tersebut. Kapolsek Lembah Mas Surai, Ibtu E. Sitepu, mempertanyakan masalah tersebut. Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton